Kaum Tani dan Marhenisme Soekarno Refleksi Kritis Hari Tani Nasional oleh Wisnu Anji Hari Tani Nasional merupakan momentum terbaik untuk perbaikan kesejahteraan kaum tani Indonesia karena kaum tani merupakan fondasi ketahanan pangan nasional Bum Karno meletakkan narasi tertinggi petani lewat simbol marhain yang dijadikan pendobrak perubahan bangsa saat itu Momentum sejarah Hari Tani Nasional berawal dari proses pemikiran Soekarno dalam hak-hak rakyat akan tanah sebagai basis produksi demi menopang ketahanan pangan nasional Petani, bagi Bum Karno ditempatkan dalam narasi tertinggi di mana petani merupakan kepanjangan dari penyanggata tanah negara Indonesia dengan disingkat petani Petani yang merupakan upaya turunan dari proses pemelaan hak-hak rakyat akan tanah yang diatur dalam Undang-Undang tentang Tokok-Tokok Agraria tahun 1960 atau UUPA 1960 Petani semakin diberi ruang hak pengolahan tanah dengan dijamin negara demi menopang ketahanan pangan nasional Petani semakin punya tempat khusus di mata Bum Karno ketika keluarnya kepres nomor 169 tahun 1963 yang memaknai petani sebagai kekuatan penyangga negeri yang akhirnya setiap tanggal 24 September ditetapkan sebagai Hari Tani Nasional Lalu, berbicara antara Hari Tani dengan marhainisme maka disinilah peran nilai ideologis pemikiran Bum Karno tentang kaum tani Indonesia Cerita bermula ketika Bum Karno jalan-jalan pagi ke Bandung Saat melihat situasi di Bandung itu berkenalanlah Bum Karno dengan figur bernama Marhain sosok petani sederhana dengan rumah yang sederhana tapi terus giat kerja untuk tanah pertaniannya yang cuma sepetak Dari hasil interaksinya dengan marhain maka muncullah sebuah gagasan pemikiran tentang perjuangan kaum tani Pemikiran tersebut dimaknai sebagai nilai ajaran marhain Dalam bahasa Bum Karno, nilai ajaran marhain ala Bum Karno kemudian dikenal sebagai nilai-nilai marhainisme Nilai marhainisme bagi Bum Karno bukan sosok petani miskin yang mendapat belas kasihan orang lain Atau dalam bahasa narasi Karl Marx sebagai kaum proletar atau dalam bahasa Islam dimaknai sebagai kaum mustad afin Bagi Bum Karno, kaum marhain selalu punya posisi tertinggi sebagai pemantik perubahan Kaum marhain dalam perspektif Bum Karno adalah seperti gambaran kaum petani yang ditemui saat di Bandung Kaum marhain adalah kelompok rakyat kecil dengan kesederhanaannya Tapi tetap bergerak kerja keras demi menghidupi keluarganya lewat basis produksi yang dipunyainya Marhainisme adalah paham ideologi yang diajarkan sebagai pemantik nasib Wong Cilik bangkit menggerakan ekonomi lokal lewat potensi yang dipunyainya Maka momentum hari tani nasional adalah momentum bergeraknya serta bangkitnya seluruh potensi rakyat kecil untuk sinergi bersama wujudkan pendobrakan perubahan berbasis lokal Hari tani momentum para petani hijrah dari proses tani konvensional menuju tani hub demi adaptasi perubahan yang kian pesat di negeri ini Hari tani nasional juga merupakan kebangkitan kaum tani nasional di tengah semakin sempitnya lahan pertanian di tengah upayanya menyanggak ketahanan pangan nasional yang terus diserbu produk pangan impor Hari tani nasional juga dijadikan momentum mendorong kaum muda kembali menyukai aktivitas pertanian modern lewat penguatan strategi tani hub Semoga lewat hari tani nasional jadi mengingat kembali nilai-nilai ideologis yang diajarkan oleh Bung Karno tentang pemaknaan nilai marhainisme Naskah ditulis oleh Wisnu Anji Editor podcast, Bastanta Permana Sembiring Artikel ini juga terbit di sorasyewulo.com dan di halaman Mekopolka, Meme Komik Politik Karo Lihat video atau dengarkan podcast lainnya di channel Bastanta Permana Sembiring Dan jangan kamu lupa untuk kesukai, bagikan dan ikuti ataupun subscribe Terima kasih dan mejuah-juah Indonesia Mejuah-juah kita kerina Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!